Ini mungkin saya mau makan, saya buat. Perampok yang diduga berjumlah 4 orang masuk dengan cara mencongkel jendela rumah milik Prapto, warga desa pulau kecamatan Tempeh, Lumajang. Setelah masuk, para pelaku yang mengenakan cadar dan bersenjata tajam itu, langsung menyekap seluruh penghuni rumah ke dalam satu kamar dengan mengikat tangan korban. Selanjutnya dengan leluasa, para pelaku mengacak-acak seluruh isi rumah untuk mencari harta benda korban. Tiga unit sepeda motor, enam buah telpon genggam, uang tunai enam juta rupiah, dan sejumlah perhiasan berhasil di kuras pelaku. Masuk ke tengah, jendela tengah. Jendela tengah itu ya? Ya, langsung nyekap. Sekit ya? Ya. Setelah itu? Nyekap, genduk. Sengkap. Putri yang jendela rumah? Ya. Terus? Terus, pulau ini kali, papak itu sengkap. Sengkap juga? Ya, saya akan setunggal. Jadikan satu kamar? Ya, terus, sejalan. Berapa orang? Kini kasus perampokan yang menimpa pedagang kambing dan motor bekas ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Ahmad Arief, CTV Dil dengan anti-wimaya penyelidikan accelerator. Kini かak. Sampai pense użyjarak? liging. Terima kasih.